Intro Ya Allah Betapa berat Cobaan yang aku alami ini Ya Allah Aku pun tidak tahu Sekarang aku ada di mana Di mana aku Ayo Kalian cepat pergi dari sini Ikuti aku Lai Maafkan aku Rai Jika saja aku lebih cepat menemukanmu Mungkin ini semua tidak akan terjadi padamu Rai Maafkan aku Rai Kamu tidak perlu bersedih seperti itu Rai Bahwa orang ini bukanlah Bukanlah Rai Kian Santan Mari kita buktikan Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Allah, betapa berat cobaan yang aku alami ini, Ya Allah. Aku pun tidak tahu sekarang aku ada gimana, Dimana aku, Dan tidak ada seorangpun yang mengenaliku, Tanpa kekuatan apa-apa, Dan sekarang aku tidak berdaya, Terkapar seperti, Ibunda. Aku sangat rindu dengan Ibunda. Ibu juga sangat merindukanmu. Ibu juga sangat merindukanmu. Bunda, Sudah banyak tempat yang aku singgahi, Tetapi tidak ada yang lebih nyaman, Kecuali dengan Ibunda. Tidak ada satu orang ibu pun di dunia ini, Yang akan merasa nyaman, Bila tidak bersama adakan anaknya. Aku ingin bertemu dengan Ibunda. Maafkan aku, Ibunda. Aku sudah tidak kuat lagi. Tapi, Aku pun tidak bisa menggerakkan pakiku. Maka, Kesinilah Bunda. Temuilah aku, Bunda. Aku ingin bertemu denganmu. Ayahanda. Ayahanda. Maafkan aku, Ayahanda. Aku ingin sekali menjadi anak, Yang bisa membuat Ayahanda bangga. Tetapi, Aku hanya bisa terkapar di sini. Mohon maaf, Ayahanda. Bangunlah, puteraku. Kau harus kuat. Masih banyak tanggung jawab yang harus kopiku. Ayahanda. Aku sudah tidak kuat lagi, Ayahanda. Aku ingin menyerah, Ayahanda. Seorang Kesatria. Tidak mengenal dengan kata menyerah. Percayakan semuanya kepada Sang Maha Mencik. Karena Sang Maha Mencik akan selalu melindungi. Bangunlah, puteraku. Baiklah, Ayahanda. Aku akan berusaha. Kalau saja Yunda, Lara Santa bertemu denganku. Mungkin, aku jauh lebih tenang bersama Yunda di sini untuk menemaniku. Yunda. Raka Walang Sungsan. Jika aku meninggal di sini, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Raka di alam kubur. Aku rindu dengan Raka. Lima tahun kita berpisah akan jemput lagu. Aku ingin bersamamu, Raka. Kenapa tadi kau diam saja, Kuranda Geni? Kau tidak membantu kamu. Ibu. Belum saatnya kalian bisa melawan Siliwangi. Ibu tidak tahu jurus apa yang digunakan oleh Siliwangi. Jurus yang digunakan Siliwangi adalah jurus yang tidak bisa diremehkan. Dan hampir tidak ada tandingannya. Ayahanda. Jurus apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Ranggabuan. Pengetahuanmu baru hanya sebatas ujung kubur. Jurus yang digunakan oleh Siliwangi adalah jurus Pamungkas Beraja Musti. Jurus Pamungkas Beraja Musti itu ada tiga jurus. Satu, Beraja Sengkala, Beraja Geni, dan Beraja Musti. Itu benar, Ibu. Dan banyak yang tidak mengetahuinya. Dalam hitungan seratus tahun satu kali, ada satu orang kesatria yang sanggup menguasainya. Aku tidak menyangka Siliwangi memiliki kekuatan sedasar itu. Aku juga tidak percaya Siliwangi yang bisa menguasai jurus diri. Dia memang orang yang hebat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya. Kurang aja. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara, kita harus bisa menciptakan jurus penangkal Pamungkas Beraja Musti. Jurus penangkal? Iya. Dan jurus penangkalnya adalah Rawa Rontek. Kita tidak boleh kalah. Aku sudah membangunkanmu dari dalam kubur. Kau harus mengalahkan Siliwangi. Harus. Baik. Aku akan mengalahkan Siliwangi. Kalian tenang. Aku akan membebaskan Karyan dari penjara ini. Sekarang, kalian mundur. Aku akan membuka penjara ini dengan kekuatanku. Ayo. Kalian cepat pergi dari sini. Ikuti aku. Isat Siliwangi. Isat Siliwangi.